Trio metal asal Garut, Voice of Baceprod, kembali menghadirkan karya barunya berjudul, What's the Holy, Nobel Today. Single ini pun menjadi salah satu lagu yang nantinya akan masuk ke dalam album debut mereka bertajuk retas yang bakal dirilis pada tanggal 13 Juli mendatang. Trio metal ini bercerita bahwa single ini lahir dari keprihatinan soal banyaknya perang yang melanda dunia yang menjadi berita utama, dan mencabik-cabik kehidupan orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Marsha, sang gitaris sekaligus vokalis, salah satu topik paling memilukan yang menguras emosi mereka adalah kengerian perang. Apalagi banyak warga sipil yang menjadi korban, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Marsha, Siti, dan Widi percaya bahwa perang adalah tindakan kekerasan di mana orang membenarkan pembunuhan satu sama lain karena alasan sepele, menutupi penderitaan orang lain dengan keserakahan, dan hanya menyisakan sisa-sisa kemanusiaan dan kolonialisme. Bahkah, Widi sang pembetot bas mengatakan bahwa lewat single ini, Voice of Baceprod ingin menyampaikan bahwa tidak ada hal positif yang dapat diambil dari perang apapun. Perang memisahkan dan menghancurkan. Dalam single terbarunya kali ini, Voice of Baceprod berhasil menuangkan semua amarah, kesedihan, dan kegalauan mereka, sehingga menghasilkan komposisi beroktan tinggi yang meledak sejak awal. Dalam proses produksinya sendiri, Voice of Baceprod dibantu oleh Coki Bolemeyer, gitaris NTRL, untuk menjadi produser. Alhasil, lagu ini berhasil menjadi single yang kuat, dan penuh gairah. Sementara itu, pengarah vokal, Irfan Nata Diningrat akhirnya memasukkan marching chain yang dramatis ke dalam lagu, sehingga membuat lagu ini lebih kuat dan bisa menjadi lagu anti perang untuk generasi sekarang. Terima kasih telah menonton!